Intro Pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 sudah berlangsung pada 14 Februari kemarin Hingga sekitar satu bulan ke depan, KPU melakukan penghitungan suara Hasilnya baru akan diumumkan pada Maret mendatang Tapi, sejumlah lembaga survei telah melakukan hitung cepat usai pemungutan suara Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, unggul di atas 50% Mereka mengungguli dua pesaingnya yakni pasangan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD Prabowo pun sudah mendeklarasikan kemenangannya dan yakin dia akan menang satu putaran Tak hanya Prabowo yang sudah optimistis, pendukungnya juga sudah melakukan selebrasi Mulai dari bernyanyi, sujud syukur, cukur gundul, hingga solawatan di istora Senayan Selain itu, dalam pidato kemenangannya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prabowo dan viral di media sosial Misalnya saat ia bergurau mengaku lumayan kenal dengan Presiden Soeharto Ia menyebut sering makan siang dengan Presiden kedua RI itu Kalau Presiden kedua, saya lumayan kenal juga Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya 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 Presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau Pendukung yang memenuhi istora Senayan Jakarta ini juga kembali riuh saat Prabowo menyapa putri kedua Soeharto Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto Ia tak lain dan tak bukan adalah mantan istri Prabowo Ibu Titi Soeharto Tak ketinggalan, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Rakyat Tak ketinggalan, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Rakyat Maka juga menyampaikan pidatonya Dalam kesempatan ini, Gibran curhat di depan pendukungnya Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian Saya Masih dikatain pelonga-pelongo Dikatain Samsul Dikatain Takut debat Tapi Yang jelas Ini berkat dukungan Doa Bapak Ibu semua Saya dan Pak Prabowo Sekarang sudah ada di sini Menurut 4 lembaga survei Perkamis 15 Februari Prabowo dan Gibran unggul dibandingkan 2 paslon lain Berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2024 Mereka memperoleh sekitar 58% dari sampel suara yang masuk Sekitar 88 hingga 95% Sementara itu, lawan mereka yakni Anis Baswedan Mohaimin Iskandar mendapat 25% suara dan Ganjar Pranowo masuk MD meraih 17% Untuk menang dalam satu putaran, pasangan calon memerlukan lebih dari 50% suara dan setidaknya 20% suara di setengah provinsi Indonesia Jika tak ada kandidat yang meraih suara mayoritas Pemilihan umum akan berlanjut di putaran kedua yang akan dilakukan pada Juni Menanggapi hasil hitung cepat itu, Anis dan Ganjar tak menyerah Serta mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi Tim kampanye Ganjar sementara itu mengatakan mereka tengah menyelidiki laporan pelanggaran pemilu Ya, terlepas apapun hasilnya nanti, sebaiknya emang kita jangan terpecah belah karena pemilu Soalnya, pemilu kan pada dasarnya bukan momentum menjaga jarak lebar dengan orang-orang di sekeliling kita yang berbeda selera politik Tapi, momentum penguatan demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik demi kepentingan bangsa dan negara Pemilu selesai, kita balik lagi deh ke realita Yang mudah korporat ataupun pengusaha tetap cari cuan Yang masih pelajar ataupun mahasiswa tetap cari ilmu Yang jomblo tetap cari pasangan Eh, dan jangan lupa, yang udah terlanjur dikik dari grup keluarga Gegara pemilu segera minta dimasukkan lagi ke dalam grup Supaya silaturahmi tetap terjaga Lagian, gak ada salahnya juga kan Kita berharap sama pemimpin baru nanti Kan kebijakan-kebijakannya kita juga yang ngerasain Yuk, kita bahas dulu janji-janjinya Tapi yang kita bahas, yang unggul dihitung cepat aja kali ya Ini dia, beberapa program yang akan dijalankan Prabowo Gibran Kalau mereka terpilih jadi presiden dan wakil presiden RI Pertama, ada makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta orang miskin Mereka berasal dari tiga golongan Golongan pertama, 74,2 juta anak sekolah Golongan kedua, 4,3 juta santri Golongan ketiga, 4,4 juta ibu hamil Kedua, ASN, TNI, atau Polri, hingga pejabat negara akan dinaikkan gajinya Ketiga, mereka berjanji akan memperbaiki tata kelola utang pemerintah Dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif Keempat, Prabowo Gibran juga menyinggung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT Dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan Kelima, mereka juga berjanji melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial Serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut Nah, kalau lo gimana ya, Ramania? Apa yang paling lo tunggu dari program presiden yang terpilih nanti? Jangan lupa komen Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!